Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoles minoksidil yang baik dan benar pada kalian supaya progres pertumbuhan preo kalian menjadi lebih maksimal lagi Tonton video ini sampai selesai Bicara ini sangat penting sekali khususnya bagi kalian yang masih baru mengoles minoksidil Ini adalah minoksidil obat penumbu preo Bagaimana sih cara mengoles minoksidil yang baik dan benar? Perlu kalian ketahui khususnya yang pemula bagi kalian yang baru mengoles minoksidil dan masih belum tahu bagaimana cara mengoles minoksidil yang baik dan benar Begini caranya, yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah air hangat Kalian pertama kali harus mengompres kulit kalian yang mau kalian oleh minoksidil dengan air hangat Dengan mengompres kulit kalian dengan air hangat Fungsinya agar kulit kalian, pori-pori kulit kalian bisa lebih terbuka lagi Dan pada saat kalian mengoles minoksidil Minoksidil akan bekerja dengan maksimal pada kulit kalian Karena pori-porinya lebih terbuka setelah kalian kompres dengan air hangat Terima kasih telah menonton! Kemudian siapkan minoksidil kalian untuk kalian oleskan ke kulit kalian yang ingin kalian tumbuhkan berewok Cara mengoleskannya jangan sampai kalian masukkan jari kalian ke botol minoksidil secara langsung Karena itu bisa mengakibatkan minoksidil yang ada di dalam botol kalian menjadi kotor dan tidak steril lagi Kalau bisa gunakan pipet untuk menakar ukuran takaran minoksidil yang akan kalian oleskan ke kulit kalian Kalau disini anjuran pemakaiannya sekali oles harus 1 mili guys Ini ada ukurannya 1 mili di pipetnya Tapi kalau sekiranya Sudah cukup Walaupun tidak 1 mili Bisa kalian stopkan Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing Jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak Dioles ke kulit kalian sampai rata Jangan sampai ada yang terlewat Oke habis Cukup 1 mili aja Disesuaikan dengan kebutuhan kalian Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit Setelah proses ini Tunggu hingga minoksidil kalian mengering di kulit kalian Biasanya proses itu 3 jam sampai 4 jam Tunggu sampai kering Kemudian kalian cuci Ini ya Jika sudah didiamkan selama 3 atau 4 jam Dan minoksidil mulai mengering Lalu basuh wajah kalian dengan sabun wajah guys Agar wajah kalian bersih dari minoksidil yang mengering dan berkerak Pada kulit wajah kalian guys Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya